Tau gak, kenapa soto betawi lo gak laku? Ya terlalu mahal Karena lo orang Melayu, bini lo orang Batak Siapa yang percaya lo bisa bikin soto betawi? Eh Din, soto betawi kami itu paling enak Din Kau sendiri kan udah buktikan Tapi tetep lo bukan orang betawi Ini bisnis kuliner seluruh Orang ngeliat siapa yang masak Masakan deh? Itu juga diliat, penting tuh Ya berarti gak ada masalah lah Masalahnya lo bukan orang betawi Gak sopan lo, berdiri depan mertua Pindah ke belakang Beh, kalau urusan lain bisa begitu Tapi urusan sholat berjamaah Siapa duluan dia di depan Eh jangan dicampur lo teh Gue yang mertuanya si Udin Kenapa babay gak ngambil sab di depan? Kiai sekalipun Kalau ketinggalan, dia sholat di belakang Betul begitu Bang Jack Alhamdulillah Mushollah kita sekarang penuh Jamahnya antusias dan semangat Biasanya cuma tiga orang yang jadi makmum Emang berkah kampung kita ya Proposal saya kata di ACC Perlu bantuan muda nih Nanti aja kita bicarain, sholatnya udah memulai Masih bicarain bisnis lah aja Staff itu barisan Makin banyak barisannya Makin kuat umatnya Syukur Alhamdulillah Kesalahan warga terjadi Di masa kehalifahan Eh, kepemimpinan saya Memang begitu kan, Kim? Faktanya begitu Narsis banget jadi orang Gak sempat sholat berjemaah Kalau banyak kerusuhan Bilang makasih dong, Amansib Tugas kau lebih mudah Karena Allah menganugerahkan kampung ini Dengan orang-orang miskin Dan penyabar macam Allah Kalau enggak Udah lama kampung ini rata dengan tanah Lebih hancur lagi Kalau enggak ada agama di kampung ini Jadi udah pada puas nih Dengan kondisi jamah Kita sekarang Puas, mas Puas, bang Puas Puas Tidak tahu ya Kalau masih ada yang enggak bersyukur Udah bawaannya gitu kali